Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polda Bengkulu, imbas kejadian meninggalkan dua pemandu karaoke dan satu pengunjung setelah konsumsi minuman keras oplosan di tempat karaoke Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting dilaporkan ke Polda Bengkulu, Kamis, tanggal 7 Juli tahun 2022, malam. Hal ini masih berkaitan dengan meninggalkan dua pemandu lagu dan satu pengunjung di tempat karaoke Ayu Ting Ting. Kejadian meninggalnya dua pemandu lagu dan satu pengunjung di tempat karaoke Ayu Ting Ting terjadi pada akhir Juni tahun 2022 lalu. Diketahui tiga orang yang meninggal dunia itu karena konsumsi minuman keras oplosan. Pihak Polres Bengkulu juga telah menangkap pemasok miras oplosan itu. Ayu Ting Ting dilaporkan orang tua Sarah Aulia, pemandu karaoke yang meninggal dunia ke Polda Bengkulu. Orang tua Sarah Aulia didampingi oleh kuasa hukumnya melaporkan Ayu Ting Ting atas tuduhan tindakan kelalaian hingga menyebabkan korban jiwa. Pihak keluarga Sarah Aulia dan kuasa hukum pertanyakan mengenai standar operasional prosedur SOP dari Karaoke ATT. Hal ini berkaitan dengan regulasi keluar masuknya makanan minuman di tempat karaoke. Selain itu, peran Ayu Ting Ting selaku pemilik brand atas nama dirinya. Saat ini pihak kuasa hukum juga telah diperkuat dengan adanya saksi kunci dalam kasus ini. Sebelumnya pihak manajemen Karaoke ATT sempat menyangkal bahwa minuman tersebut terindikasi disembunyikan karena pihak manajemen melarang pengunjung untuk membawa minuman keras dari luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!